terhadir seperti biasa jangan lupa ya silahkan diisi hari ini saya PPT pertemuan keempat sudah saya share di e-learningnya masih bahas sedikit tentang simulated annealing saya dapat dari buku operasi riset itu ada cara lain ya pengerjaan simulated annealing jadi bisa dilihat situ sudah dicoba, di-download nanti-nanti di-download ya, dicoba sama tugas yang kemarin ya nanti kita mulai, saya mulai nanti selingin dengan presentasi seperti janji saya yang genetik simulated annealing sama tugas yang kemarin nanti kita cedih, jadi nggak semua dapat giliran yang ini nanti kan ada tugas lagi yang selanjutnya habis simulated annealing minggu depan kita ada lagi tentang particle stream optimization itu algoritma heuristik untuk optimasi modern yang baru lagi ini udah keluarkah PPT-nya? sudah keluar PPT-nya? sudah buku oke, saya jelasin sedikit ini pengulangan sebenarnya kalau yang kemarin itu tentang program non-linear ya yang dikerjakan pakai simulated annealing disini juga ada tentang program linear tapi ada juga tentang aplikasi simulated annealing pada traveling salesman problem jadi kita akan belajar tentang algoritma konsep dasar prosedur kerja aplikasi dan algoritma aplikasi dalam pemrograman non-linear ini saya ambil dari buku Lieberman ya yang ambil program linear dengan saya inventory bukunya sama sebenarnya sebelum simulated annealing ini ada tabu search pencarian tabu mungkin rencana mau saya kasih juga masukin tabu search-nya nanti tapi saya bahas karena kemarin dari genetik ke simulated annealing hari ini saya ke simulated annealing lagi dulu jadi untuk lebih spesifik setiap iterasi dalam simulated annealing itu proses pencariannya itu bergerak dari namanya current trial solution jadi kita sebenarnya pakai trial coba-coba gitu ya yang sekarang sampai ke immediate neighbor jadi kalau saya artikan bingung ini tetangga yang terdekat nilai yang terdekat gitu aja ya karena yang kalau ditransit kan lucu an immediate neighbor in the local neighborhood of this solution jadi kita punya solusi awal yang kita coba-coba pakai random namanya trial itu kan kita coba-coba pencariannya terus melanjut sampai ke immediate neighbor yang terdekat nilai-nilai-nilai yang terdekat berketangga gitu yang pertengahannya disini kan dia bilang ada perbedaannya dengan tabu search cuma saya belum ngajarin tabu search jadi kita lihat dulu disini ada ZC lumrah ya biasa kita pakai kalau objective function atau fungsi tujuan pakai Z jadi dilambangkan dengan indeks C ZC adalah nilai fungsi tujuan untuk current trial solution untuk solusi trial coba-coba yang sekarang kemudian ZN itu nilai fungsi tujuan untuk current candidate kandidat itu masih kandidat namanya calon 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 yang sekarang yang akan menjadi next trial solution jadi kita punya trial solution sekarang kita cari lagi jadi kandidat untuk selanjutnya untuk selanjutnya sampai dia jadi yang optimal solution kalau T itu parameter untuk mengukur tendensi penerimaan apakah layak atau tidak kandidat sekarang itu kita ambil sebagai next trial solution calon solusi sekarang layak gak sih dipakai untuk solusi selanjutnya ya kan jika kandidatnya itu solution kalau kandidat ini bukan merupakan improvement pengembangan dari current solution yang di awal oke kita lihat disini jadi aturan aturan untuk memilih immediate neighbor cara memilih immediate neighbor neighbor akan menjadi solusi trial solution yang selanjutnya jadi yang pertama kita pakai move selection rule aturan pemilihan bergerak jadi dari semua immediate neighbor dari current trial solution semua immediate neighbor dari solusi trial sekarang kita pilih secara acak untuk menjadi candidate yang akan menjadi next trial solution solusi trial selanjutnya diasumsikan bahwa fungsi tujuannya adalah maksimum kan soalnya kasus maksimum kan jadi kita tolak atau terima kandidat ini kita boleh pakai gak kandidat calon ini sebagai next trial solution syaratnya ini kalau dia maksimum jika ZN lebih besar sama dengan ZC kita akan terima kandidat ini kalau ZN lebih kecil dari ZC kita akan terima kandidat ini dengan syarat dengan probabilitas di bawah ini probabilitas penerimaannya sama dengan E pangkat X jadi cara dulu X itu sama dengan ZN dikurang ZC dibagi T ini definisi ZN ZC itu nilai fungsi tujuan dari current trial solution ZN itu dari current candidate candidate T nya parameter tapi kalau kasusnya minimum kebalikannya ini yang maksimum kalau minimum berarti tandanya dibalik dibalik aja ZN dan ZC pada formula yang ini dibalik aja nanti jadi ZC besar sama ZN ZC lebih kecil daripada ZN jadi kalau kandidatnya ditolak gimana repeat ulang proses ini dengan kita pilih immediate near-bore yang secara acak dari current player solution sampai tidak ada lagi yang tersisa maka terminate di algoritm selesai algoritma ini jadi tetap pakai bilangan acak di sini ini beberapa contoh probabilities di mana di move selection rule aturan pemilihan berpindah ini lucu kalau artinya saya ada aturan itu bingung sekali move selection rule aturan pemilihan berpindah akan menerima langkah-langkah downward terus makin bawah makin mundur pada fungsi tujuan yang maksimum jadi karena X tadi ZN dikurang ZC bagi T ini kita dapat X-nya ini trial ya contoh-contohnya jadi probabilitas penerimaannya E pangkat X berarti nanti E pangkat min 0,01 gitu ya E pangkat min 0,1 gitu ya E pangkat min 0,25 sehingga dapat hasil seperti ini saya lihat di Youtube juga banyak link-link orang yang menjelaskan tentang gini dia lebih banyak ke komputasi jadi ini ada outline jadi basic dari dasar dari simulated annealing algorithm yang pertama inisialitasi jadi kita mulai dengan inisial awal ya trial solution awal yang feasible yang layak terus ada iterasi untuk iterasinya kita pakai selection rule untuk memilih next trial solution solution trial selanjutnya jika tidak ada immediate neighbor dari trial solution yang sekarang diterima maka algoritmanya selesai karena tadi kemarin kita cerita minggu lalu tentang pemanasan sebenarnya jadi kita check the temperature schedule check jadwal temperaturnya ketika jumlah iterasi yang diputuskan kita harus memutuskan jumlah iterasinya sudah ditentukan dari nilai T decrease T turunkan nilai T kepada nilai selanjutnya dalam pada temperatur jadi tentang suhu pemanasan logam jadi turunkan sampai nilai selanjutnya terus stopping rule kapan dia stop ketika jumlah iterasinya sudah ditentukan sudah cukup jadi kita boleh stop sudah ditentukan pada smallest value T kalau kita nentukan berapa iterasinya T sudah stop selesai atau ketika tidak ada lagi immediate neighbor nilai-nilai yang di tengah-tengah gitu dari current trial solution diterima itu artinya stop terima best trial solution ya kan jadi yang best trial solution yang paling baik pada setiap iterasi termasuk nilai yang lebih besar dari T sebagai final solution jadi nanti cari nilai yang lebih besar daripada T sebagai solusi akhir ini sebelum mengaplikasikan algoritma simulated annealing ini ada sejumlah detail yang harus kita perhatikan yang pertama how should the initial trial solution be selected bagaimana cara memilih solusi trial yang pertama kedua bagaimana struktur neighborhood struktur tetangga tetangganya sekitarnya yang menspesifikan bahwa solusi adalah immediate neighbor dia bisa dicapai dengan interasi tunggal dari beberapa solusi trial sekarang kemudian alat apa yang kita harus gunakan di move selection rule kita kita pakai apa random nya select one kita akan memilih salah satu immediate neighborhood dari solusi trial sekarang menjadi kandidat sekarang jadi kita kayak mana sih mau pakai bilangan acaknya pakai apa pakai roll it wheel atau pakai apa kemudian what is an appropriate temperature schedule bagaimana apa jadwal temperatur yang sesuai yang cocok boleh pakai tawa bilang lo acak boleh diacakkan pakai excel boleh pakai roll it wheel boleh pakai lucky wheel itu juga boleh ini contoh aplikasinya dalam traveling salesman problem contohnya jadi yang pertama ada traveling salesman problem jadi kita initial trial solution saya sebelum kesini nah ginilah kita punya gambar yang pernah ngambil graph ingat disebut apa 1 2 3 4 5 6 7 ini disebut apa kalau di graph vertex vertex ada vertex ada titik atau simpul kalau di buku-buku Indonesia itu vertex terus yang garis ini apa 1 dengan 2 itu ada garisnya 1 sampai 3 ada garis kita recall lagi 2 sampai 3 2 sampai 4 itu namanya apa jarisnya namanya kalau titik ini oke vertex kalau ini pasangan si vertex namanya sudah ngambil kan pasti teori graph banyak kok saya ingat nama-namanya apa namanya busur bu edges ya busur edges kalau angka ini apa namanya 12 10 8 12 11 itu apa bobot bobot ini weight bobot nilai busurnya itu namanya bobot 12 10 8 nilai-nilai ini tergantung kasus ya kecuali pas di traveling salesman problem ini menyatakan jarak bisa juga kasus tertentu menyatakan menit atau waktu bisa juga menyatakan jumlah barang yang diangkut bisa juga menyatakan jumlah penduduk yang migrasi tergantung kasus ya karena ytsp biasanya jarak jadi tergantung mungkin satunya kilometer atau meter kilometer lah gak mungkin meter kan jaraknya 12 meter kalau buku-buku teks inggris dia bakal bahkan bisa bilang itu satunya mil gitu ya ini bobot vertex garisnya busur busurnya edgesnya itu tidak punya arah jadi artinya 1 ke 2 itu sama dengan 2 ke 1 ini namanya graph ya bukan digraph kalau dia ada panah-panah misalnya seperti ini nah itu baru digraph ya ada arah kalau ini tidak ada artinya boleh 1 ke 2 boleh 2 ke 1 boleh 2 ke 3 boleh 3 ke 2 ini ya contoh traveling salesman problem jadi mungkin dia akan mengunjungi prinsip traveling salesman problem dia akan mengunjungi kota-kota ini tepat 1 kali semua kota harus dikunjungi tapi sekali aja jalannya pasti syaratnya apa tau tujuannya maksimum kan atau minimum kan Max or Min 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 ya cari jarak pasti yang jarak tempuh yang paling kecil yang paling minimum balik ke sini jadi ada initial solution trial trial solution jadi kita akan masuk ya kepada sebarang solusi visible solusi yang layak jadi barisan kota-kota pada tur jadi mungkin dipilih secara acak dari barisan itu sebagai contoh solusi visible-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 jadi katanya gini saya coba garis dulu ya saya gabung 1 ke 2 katanya ke 3 ke 3 ke 4 ke 5 ke 6 ke 7 ke 1 bener ya semua titik di line biru saya itu semuanya kena semua kan dikunjungi semua namanya traveling salisman problem jadi kalau start it mulainya dari vertex 1 dia harus kembali ke vertex 1 itu ya itu contohnya banyak kan disini ini kebetulan lumayan simple karena hanya 7 kota dan edgesnya nggak terlalu banyak jadi kita bisa cari kemungkinannya seperti rute yang tadi barusan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan kembali ke 1 bisa aja kan nanti contoh yang lain 1, 2, 4, 6 bisa kan banyak kemungkinannya nah itulah yang mau kita cari pakai simulat emailing kasus ini pun bisa pakai genetik kan yang kemarin dipelajarin nah kemudian yang namanya neighborhood structure an immediate neighbor dari current dari solusi trail sekarang is one satu that is rich yang mungkin dicapai dengan membuat structure reversal jadi ada structure-structurenya itu neighborhood structure neighborhood structure ini ini ya bentar ini kan citiesnya ya kotanya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 neighborhoodnya kamu lihat kalau saya memilih tiga berarti neighborhoodnya tetanggaannya di sekitar tiga itu apa ada dua, empat kita gambar aja ya nih kalau saya milih tiga di random di acak ya saya kuncang gitu lah ya dapet kota tiga berarti neighborhood structure-nya yang di sekitar tiga bisa empat bisa lima bisa dua bisa satu itu namanya immediate neighborhood structure terus random selection jadi kita pemilihan acak ya dari immediate neighbor jadi kita sub-tour sub-tour itu kan tadi ke tour ya 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 itu namanya tour kalau sub-tour yang kecilnya aja dari 1, ke 2, ke 3 kembali ke 1 yang namanya sub-tour itu bisa gini ini sub-tour bagian dari tour itu tapi belum semua kota dikunjungin terus saya ambil contoh lagi ini bisa juga sub-tour paham ya paham gak ini bisa juga sub-tour macam-macam bagiannya jadi kayak potongan pizza itu bagian segitiga yang kita makan itu sub-tournya gitu sub-tournya sudah keluar kembali BPT-nya sudah bu jadi selecting pilih sub-tour pilih sub-tour yang akan dibalik nanti akan kita lihat terbaliknya dengan memilih slot-slot dari barisan sekarang dari barisan kota-kota sekarang dimana sub-tour sekarang dimulai dan diakhiri dimana sub-tour sekarang mulai dan diakhiri dengan yang sama kayak tadi mulai dari satu kembali ke satu dua tiga empat dua balik lagi ke dua terus beginning slot can be anywhere jadi kan mulainya bisa dimana saja seperti saya kasih contoh tadi di first dengan last slotnya kemudian dari next to last slot boleh kemudian endingnya itu bisa dimana saja setelah beginning slot kecuali last slotnya tadi baik dari permulaan di second slot maupun akhir di next slot ya kan itu biasanya ikutin aturan sampai dia secara sederhana bisa membalikkan arah daripada tour tersebut nah saya kasih lihat disini nanti ada contohnya ini temperature schedule-nya jadi ada lima iterasi katanya five iteration jadi kita tentukan iteration-nya berapa five iteration sedikit mungkin bagaimana sesedikit mungkin boleh tapi masalahnya sesedikit mungkin nanti kerjanya datanya solusi optimal yang diperoleh itu kurang mendekati solusi sebenarnya kita yang belajar dari kemarin-kemarin genetika simulati annealing itu namanya semuanya heuristik rasanya ada di pelajaran metode numerik kalau di kita kan heuristik ada yang namanya exact benar gak kalau exact itu nilai sebenarnya juristik ini pendekatan jadi ketika kita pakai iterasi yang sedikit nilai pendekatannya itu akan sangat berbeda dengan nilai sebenarnya ketelitiannya galat ya kalau dulu ada belajar galat atau error itu akan semakin besar semakin banyak iterasinya semakin bagus tapi itulah kalau pengerjaan manual kita akan mengalami kesulitan untuk ngerjainnya kalau pakai software ya gampang gitu ya jadi ada nilai temperature schedule-nya T1 T2 sampai T5 jadi ini sudah dikasih tahu yang tergantung kasus ya T1 nya 0,25 jet C jadi jet C nanti tahu kan berapa T2 tuh 0,5 dari T1 terurut ya T3 0,5 dari T2 jadi dia saling berhubungan dengan nilai sebelumnya T4 0,5 T3 T5 0,5 T4 jadi temperature particular khusus ya schedule itu ini cuma ilustrasi ya what could be used yang akan digunakan jadi T1 tuh 0,25 jet C itu merupakan alasan yang beralasan ya kan dikarenakan T1 should tend to be fairly large compared jadi dia harus bisa dibandingkan dengan nilai jet N dikurang jet C nilai muslaknya jadi ketika nilai time value nya T di reduksi di turunin di reduce sampai ke T5 ternyata no improving move will be accepted jadi ketika nilainya stabil tetap tidak ada perubahan lagi dari solusi artinya kita sudah selesai terus ketika dengan kasus yang lebih besar lebih dari 5 iterasi makanya saya bilang tadi kasusnya banyak would be performed akan semakin banyak dari nilai T jadi kalau kasusnya tanah besar nggak sampai T5 bisa sampai T1 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 ini contohnya yang dipakai 1,2,3,4,5,5,6,7,1 seturnya dapet jet C69 dari mana jet C saya jelasin saya balik ke gambar lagi sorry kita tambahin kita tambahin 1,2 ya saya pakai pencil yang dulu ya tidak bisa hapus ini 1 ke 2 berarti 12 ya kan jadi nyari jet C 1,2,2,3,8 sebenarnya ini 4 ya tambah 11 terus ke 5 tambah 11 1,2,3,4,5 6 6-nya 6 ya 7,7-nya ini 9 8 8 8 8 oh enggak sorry ke 1 lagi ya ke 1 12 berapa totalnya 20 40 69 ya total 69 itulah dapat nilai jet C dari sana dari jumlah jarak lintasan yang kita lalui dari sini ya 1 tambah 2 3 4 5 6 7 1 itu selection initial selection initial trial solution initial trial solution solusi awal yang solusi trial yang awal ini ya dapat jet C-nya 69 T1 tadi didefinisikan sebagai 0,2 jet C artinya 0,2 kali 69 13,8 paham enggak? kemudian sekturnya yang akan kita balikkan dapat dimulai di sembarang tempat antara second slot ya kan ini second slot tolong perhatikan ini first slot satu second slot itu dua third slot fourth slot fifth slot sixth slot seventh slot last slot jadi yang pertama beginning dengan endingnya itu enggak dilihat itu ya beginning dengan endingnya enggak dilihat endingnya sebenarnya bukan satu satu itu kembali lagi jadi endingnya itu di 7 di vertex terakhir paham ya vertex awal 1 vertex akhirnya 7 1 itu kan karena dia harus return kembali ke starting point jadi yang kita lihat dari 2, 3, 4, 5, 6 oke jadi katanya subtour that will be reversed yang akan dibalik can begin anywhere dapat dimulai dimana saja antara second slot sekarang second slot itu ada di kota kedua oke and the sixth slot ini sixth slotnya ini currently designed at city 6 yang dilihat jelas enggak pengambilannya dulu jadi ada berapa slot 1, 2, 3, 4, 5 5 slot ini dapat memberikan nilai peluang yang seimbang yang equal yang sama rata dengan bilangan acaknya random number nanti kita acak bilangan acaknya dari 0 dan 1 karena slotnya ada 1, 2, 3, 4, 5 subtour begin in slot 2 subtour begin in slot 3 mulai dari slot 4 slot 5 slot 6 ini kita bagi kan 1 bilangan itu dari 0 sampai 1 jadi 20, 20, 20 benar ya jadi dari 0 sampai 0,19 dari 0,2 sampai 0,39 jadi kalau interval saya corot sini sorry gitu kan jadi kalau mau bagi 5 gini ya oke ini 1 ya kan 2, 3, 4, 5 seperti ini ya jadi misalkan the random number generated happen jadi pas kita acak pakai random number keluarnya 0,2779 0,2779 ada pada slot keberapa slot ketiga di sini nilainya di tengah-tengah sini jadi artinya kita cus kita pilih subtour yang mulai di slot ke 3 sampai sini dulu paham gak nah slide ini kalau yang depan-depan ya itu tulisannya ya bahasa resmi kerjanya sampai sini paham kah sampai slide di depan ini oke sedikit banget ya yang joinnya apa untuk KPRS ya oke ada pertanyaan yang ini dulu sebelum saya lanjut jauh-jauh yang lain yang lain ada enggak belum ada bu kita tadi kan di slot 3 ya katanya begin in slot 3 jadi kita mulai dari slot 3 subtour itu yang akan dibalik harus berakhir di end somewhere dia harus berakhir di mana aja karena yang dipilih slot ketiga ini ya ya kan slot ketiga itu mulainya beginsnya di slot ketiga jadi selesainnya di slot keberapa lihat kalau slot ketiga mulainya slot ketiga ada enggak dot merah saya itu jadi kalau mulai 3 stopnya kan enggak mungkin ke depan enggak mungkin ke dua satu jadi selesainnya antara 4, 5, 6, 7 satunya kan starting enggak ini bilang karena di beginning in slot 3 the subtour that will be reversed yang akan dibalik harus ya memerlukan to end harus berakhir akan berakhir di sembarang tempat antara slot ke 4 dan slot ke 7 paham enggak karena 4, 5, 6, 7 ada 4 slot jadi bagi lagi satu tadi dari bilang acak 0 sampai 1 kan peluang itu 0 sampai 1 dibagi 4 slot jadi 0,25 0,5 0,75 nih random lagi suppose the random number generated 0,0461 0,04 itu ada di di slot kemana slot ke 4 ya jadi tadi beginnya tadi kita dapatnya begin di slot 3 endnya di slot ke 4 udah dapat nih mulai dengan akhir jadi slot ke 3 dan slot ke 4 tuh sekarang ya didesain sebagai kota ke 3 dan kota 4 artinya kota the third end of four cities yang akan dikunjungi di dalam tour maka subtour 3 dan 4 akan di reverse kita balik awalnya tadi ini awalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 ini kita balik jadinya 1, 2, 4, 3 yang lainnya mantep 4, 5, 6, 7, 1 paham gak 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 1 saya kasih tau cara cari ZN nya 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 1 berapa 12 12 12 tambah ZN ya 12 tambah 1, 2, ke 4 ya 12 lagi ketiga tambah 11 ke 5 ke 6 ke 7 ke 1 berapa berapa totalnya 65 65 24 35 35 tanda 9 4 ya 5, 3, 2, 6 65 ZN nya 65 itu cara-carinya kalau ZC kan awal ZN ya yang immediate neighbor trial solution tadi katanya nggak bisa nggak bisa kalau terjuang balik stop dulu nih dapat ZN nya 65 ya dapat ZN nya 65 kemudian apa lagi immediate neighbor kita bandingkan ZN kan dapatnya 65 nih immediate neighbor current trial solution terus current candidate nya current candidate nya ini tadi kan 65 ini yang tadi awalnya initial tadi 69 kasusnya ini apa kasusnya minimum ya kan minimize ya meminimkan total distance total jarak daripada tour karena kasusnya minimum ZN lebih kecil daripada ZC artinya diterima apa nggak balik lagi kita lihat yang tadi nih kan kalau ini kan yang maksimum kalau minimum tinggal diganti ganti ZN dengan ZC jadi kalau ZN nya lebih kecil daripada ZC jadi kalau minimum berarti balik ya ZC lebih kecil daripada ZN ZC lebih besar sama dengan ZN dibalik kalau perlu saya tulis kalau perlu saya tulis saya tulis kalau dia maksimum kita akan menanggung ZC namanya accepted accepted kandidat nya ya kan kalau ZN kecil daripada ZC pakai yang I pangkat X gitu ya kita lihat depannya kalau minimum gitu ya accepted bener ya tinggal dibalik hurufnya ZC kecil daripada ZN pakai yang I pangkat X sekarang ini minimize the total distance jadi lihat ZN 65 kecil daripada ZC ZN lebih kecil oh sorry ini ZC berarti ya ya enggak ZN lebih kecil daripada ZC atau kalau saya balik ZC lebih besar daripada ZN bener enggak 69 lebih besar dari 65 artinya yang ini kasusnya minimize minimumkan accepted jadi kandidat ini secara otomatis diterima sebagai the next trial solution oke kandidat yang ini yang tadi 1 2 dibalik tadi ya 4 3 5 6 7 1 ini baru next trial solution kalau current trial solution tadi si 1 2 3 4 5 6 7 1 gitu ya ini enak ya ini katanya pemilihan struktur yang terbalik tadi ini ini salah satu keberuntungan karena langsung dapat solusi yang feasible tapi tidak selalu terjadi di traveling salesman problem seperti contohnya pada beberapa pasangan kota yang pasti biasanya not directly connected biasanya tidak terhubung secara langsung contohnya ya contoh jika bilangan acaknya yang sudah dipanggil dibalikin 2 3 4 5 dibalik jadi 1 5 4 3 2 6 7 1 1 5 4 3 2 6 7 1 coba 1 5 4 terus dulu ya nanti lupa 1 5 4 berapa nggak usah balik heran ya 1 5 4 3 2 6 7 1 kok pakai biru dia nggak pernah bawa balik 1 5 4 3 2 6 7 1 ini sorry ya kalau saya pakai merah-merah sini ya bukan karena tidak sopan pakai merah ya anggap aja biar lebih jelas soalnya kalau pakai biru dia nggak pernah mau balik PPT-nya harus ngulang lagi 1 5 4 3 2 6 7 1 mana 1 5 1 ke 5 ada nggak langsung jalan dari 1 ke 5 nggak ada bu nah itulah that's why itu dibilang katanya not directly connected by a link ya nggak semuanya segampang itu kebetulan yang tadi gimana kalau nggak dapet ya kan dia kalau tidak dapet seperti tadi tidak connected itu namanya invisible solution invisible solution karena tidak ada link antara 1 dan 5 sama juga tidak ada link antara 2 dan 6 ada nggak 2 sama ke 6 2 nggak bisa ya 2 langsung ke 6 dia harus melalui city-city yang lainnya kalau ini terjadi jadi pasangan baru dari bilangan acak itu harus digenerated dibangkitkan lagi sampai dapat solusi visible yang baru jadi kalau kamu tadi dapat bilangan acak kayak gitu nggak ada linknya tidak terhubung langsung lagi ya lakukan random lagi random number lagi oh ibu lagi marah terus untuk mengilustrasikan kasusnya ini kandidat sekarang itu akan menjadi next trial solution dia akan jelek ya kalau misalnya kita terpaksa worse than the current trial solution jadi yang selanjutnya akan lebih jelek daripada yang sebelumnya coba coba misalnya second iteration dengan balikan 356 ya kan 356 mau kita balikin jadi 1, 2 4, 6 nih 1, 2, 4 dibalik ya 356 jadi 653 71 misalnya total distance-nya 64 nah terus kita mau balikkan lagi nih 37 mau kita balikin 1, 2 4, 6 5, 7 31 dibalikkan lagi dapetnya 66 nah saya kasih lihat di table ini ya nih contohnya ya ini contoh dulu 1, 2 4, 6 5 3, 7 1 udah ke total distance-nya 64 terus mulai lagi 1, 2 4, 6 nantinya reverse 3 dengan 7 37 jadi 73 ya dapet 66 tadi enak-enak dapet 64 yang minimum bisa lagi naik lagi ke 36 ya kan itu jadinya yang membuat bedanya jadi dia tidak bayangan kita maunya dari angka yang distance yang besar lama-lama kecil-kecil-kecil enak kan jadi kalau pemilihan randomnya tidak bagus ya enggak masalah dari 64 dia bukan semakin kecil dia akan menjadi naik lagi menjadi 66 kalau yang tadi 1, 2, 4, 6, 5, 3, 7, 1 ini yang ini sama yang ini ya kan itu literasi ketiga jadi kita punya jadinya 64 jad awalnya 66 terbaik enggak bilang yang awal jad c apa jad n bentar ya bentar jad yang paling awal 69 jad yang kita hitung 65 oke saya next 65 ya terus jad awal lagi tadi contoh yang lain ya jad awal kita hitung kita tadi kan ngambilnya saya tadi ngambilnya enak nih sorry ya ini contoh yang lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 ini yang pertama tadi kan kita ambil sekarang dia cerita kalau kita ngambil yang ini jad awalnya c-nya awalnya 64 ya kan dibangkitkan dihitung dapatnya 66 nilai t1 tadi 0,2 jad c ya dapatnya 13,8 karena nilainya apa tadi ini jad c lebih kecil daripada z n ya sorry disini saya buat jad tuh iya lama sebelumnya iya bentarnya ini ya jad c dari z n ya jadi kita pakai yang peluang bener gak yang e pangkat x ya saya buat e pangkat x nah ini x nya rumus x tadi z c dikurang z n dibagi t ya lupa ibu berapa rumusnya jad n dikurang z c bagi t ya kan t nya baru t1 nih dibagi hitunglah jad n kurang z c min 2 per 3 jadi e pangkat ini dapatnya 0,865 kalau next random number nya digenerated lagi lebih kecil dari 0,865 maka candidate solution nya akan diterima sebagai next trial solution kalau enggak ya reject stop reject nah contohnya ini nih ini trial solution ini tadi kan 1,2,3,4,5,6,7,1,6,9 bangkitkan lagi bangkitkan lagi jadi kalau satu kelas ini semua bangkit saya yakin kecil kemungkinan sama ya kayak kita ngelemper dadu lah mungkin ada yang sama keluar mata dadu tiga tiga lagi mungkin tapi kecil lah enggak mungkin sama satu kelas ya kan sama tuh hanya beberapa orang ini juga di random lihat 6,9,6,8 naik lagi ke 6,9,6,8,6,5 jadi karena ini TSP Tracebook Plain Salesman Problem berarti cari yang minimum 6,3 oke ada dua nih gimana kalau dua ya serang lah kalau pakai mana ini yang kamu suggest jadi yang kamu sarankan jalan dari 1,3,5,7,6,4,21 oh sama ya kebetulan 1,3,5,7,6,4,21 jadi itulah namanya tour atau rute yang optimalnya itu ya contoh-contoh si simulated annealing oke sekarang saya selingin dulu ya dengan presentasi dulu coba saya panggil acak aja ya jadi yang tidak dipanggil hari ini berarti dia yang simulated annealing gitu ya kan semuanya sudah submit belum di e-learningnya sudah bu kalau saya sudah bu kamu tugas kedua nih kemarin saya kasih instruksinya enggak jelas ya karena banyak yang nanya lupa semalam ngomong di WAG-nya juga kalian submit apa yang tugas kedua nih belum saya lihat di e-learningnya yang rincian example 13 titik terus submit jurnal tentang aplikasi oke sama yang kayak kerjaan di genetik kan ya ada yang belum submit itu yang jurnal itu belum submit aku bu soalnya oke saya extend ya mungkin karena instruksi saya kita dua ya jadi kemarin itu sebenarnya jadi tiap kali saya ngajarin algoritma baru kita cari jadi minggu depan kita enggak ada quiz saya bilang ya dengan saya enggak ada quiz tertulis harusnya minggu depan itu pertemuan kelima kita quiz khusus yang ini dia nanti sama kayak semester lalu saya ngejar program non-linear jadi enggak ada minggu depan saya akan ngajarin ini jadi kalau punya spare time waktunya banyak browsing lah particle swim optimization di e-learning itu ada RPS kan rencana pengajaran semester itu satu semester sampai saya pertemuan ke-8 kamu lihat lah apa lagi yang dipelajarin nanti sambil nancarin ini lagi saya pilih acak aja nanti dapat giliran semuanya mahasiswa saya enggak terlalu banyak kayak gini ini nanti ini contoh non-linear programming sama seperti yang kamu jelasin di tugas itu ya ini cuma 27 nih 28 sama saya yang enggak kedapatan genetik maksudnya dia dapatnya di simulated annealing yang enggak dapat lagi nanti di PSO masih banyak ada tabu search nanti belum penjelasan yang tugas kan ada juga oke ya kita selingin dulu ya yang genetik algoritm ya kan rasanya enggak semua orang buka link yang kamu share di WAG mungkin inilah ya karena sudah banyak KPRS ya saya rasa ya mudah-mudahan cukup inilah mahasiswanya oke Nur Afni Yunika share jurnal genetik ya silahkan saya open share ini ya nih bu izin bertanya yang dibacain yang tugas atau yang jurnal genetika genetika tampilkan jurnal yang kamu dapet sama yang kamu review sedikit ada kan sesuai yang kamu submit ke saya itulah yang pakai HP pindahkan dulu lah coba dari HP bisa lah share dari HP mungkin enggak bisa HP itu cuma enggak bisa pakai background share screen tetap bisa habis ini siap-siap mutiasya gabi yusika genetik mutiasya ada mutia mutasya mutasya ada gak mutasya ada namanya disini ada bu ya disini ya kamu udah siap dulu kalau kamu siap kamu dulu Nur Afni udah belum ya terserah siapa yang duluan udah siap itu silahkan share screen udah saya open share screennya sudah Redika Nur Afni mutasya udah ada silahkan ada mutasya prepare prepare ya Mas Joyeriko habis ini Joyeriko udah siap belum kamu dulu deh lebih cepat lebih bagus lah jadi kamu enggak lagi nextnya nanti saya gilir oke iya oke haha yang lain tampil dibuka dong file-nya jangan bercarian lagi file-nya buka e-learning aja kalau susah nyaringnya dimana kalau yang bentuk optimasi yang algoritma gini kukal ini kalau gak salah ini pencarian kartu berbasis pencarian kartu-kartu kayak yang joker bukan joker apa as, pop, dan lain-lain internet pencariannya kartu remi ya kartu remi ya ada 4 gen promosom baca tadi baca kemarin gen promosom dengan 4N nah disini ada 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 ngembang kita sejenuran individu secara acak dari sebanyak M nah masing-masing ini akan mengalami proses seleksi dijadikan untuk dengan ditetapkan 100 individu kita saya 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 buka file-nya bisa mbak kalau nggak kelihatan ada di jelasin juga ada 52 kartu dikurang sigma dengan isma 1 dikurang inisial inisiasi 1 itu aja yang punya saya kartunya ada 52 kartu remi itu kromosonya 4 karena gambarnya 4 hati ada hati ada wajib kok as ya di situ kalau masalah di apa yang saya baca tadi tuh ada asok tapi kok cuman sekop doang editornya asok operasi pencarian kartu berbasis agrmagenetika jadi untuk main kartu gitu ya ya bener sih karena dia random dari kita kocok kartu itu gitu kan secara acep namanya secara manual oke oke itu pun bisa dia pakai software yang ngergainnya ya kalau saya baca tadi tuh pakai eh bukan tadi kemarin tuh eh kemarin beberapa hari yang lalu kalau nggak salah tuh pakai Python pakai Python pakai Python ya sekarang lagi banyak yang pakai itu lagi ngetrend ya iya lagi trend jadi kalau yang mau cari topik tugas akhir itu sebenarnya lagi ngetrend lumayan bagus ya Python saya juga lagi belajar-belajar itu UGM ya teknik elektro dan teknologi informasi rata-rata orang TI juga belajar ini karena mereka ada di tempat mata kuliah kecerdasan buatan bedanya mereka sampai buat software karena kita matematik kan matematika juga ada kecerdasan buat iya kita juga ada di komputasi kan kalau di UGM ya dia sampai ke cara buat ke program ya kalau di mata kuliah optimasi modern yang semester ini ini kan baru pertama kali kita masukin karena optimasi yang klasik kombinatorial kita nggak belajar-belajar yang kayak gini jadi makanya nilai perlu baru kita ajarin itu kalau didukung dengan komputasi oke bagus itu jadinya suka-suka komputer enaknya Python kalau sebagi saya yang awam dia itu ada code-nya yang sudah ada jadi tinggal copy code-code-nya copy tinggal kita ganti dengan kasus kita gitu loh jadi saya selalu simpan pasti udah code-nya itu carinya gampang kan sekarang sudah ada kalau yang nggak ngerti yang lihat di YouTube kalau baca seperti ini kan bingung ada yang lebih enak kalau dia pakai visual jadi lihat di YouTube cara penjelasan algoritma apapun ada ada yang bahasa Inggris apalagi yang dari India itu banyak cuman ya gitu lah bahasa Inggris orang India ya ada ada gitu lah ada oke next terima kasih terima kasih terima kasih ada bu ayo ayo share share sprint nah jurnal teknik komputer juga semua yang kamu baca tahapan genetika seperti yang kita jelaskan itulah ya ini kan udah semester lumayan semester atas jadi bikinlah folder yang isinya jurnal-jurnal yang kamu dapat ini disimpan dibuat judulnya kalau nggak masukin ke Mendeley atau EndNote oke kelihatan kok ya disini Nur Afmi menggunakan implementasi algoritma genetika pada perancangan aplikasi Android untuk memprediksi buta warna sesuai algoritma genetika yaitu algoritmanya yang pertama ini inisialisasi populasi awal yang kedua evaluasi yang ketiga seleksi terus proses penyilangan terus mutasi dan lanjut ke implementasinya yaitu yang pertama inisialisasi pada tahap ini dilakukan inisialisasi terhadap kemungkinan solusi yang merupakan sifat dari individu yaitu dapat dilihat seperti di tabu 2 inisialisasi individu kemudian pembangkitan populasi awal populasi awal yang dibangkitkan diambil dari jumlah anak berdasarkan jenis kelemin dan sifat gen orang tua oke bentar ya saya potong berarti dia inisialisasinya enggak 1-0 ya karena itu dia ada 1-2-3-4 ya iya 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 tergantung yang di inisialisasikan terus buat populasi awal fitness ya iya kemudian evaluasi fitness oke setelah itu seleksi individu nah individu dengan nilai fitness terbaik akan diambil untuk dijadikan sebagai indu yang diperoleh di kromosom 5 yaitu 2-1-4-2 dan kromosom 10 3-3-1-2 selanjutnya crossover persilangan antara kromosom 5 dengan kromosom 10 yaitu 2-1-4-2 dengan 3-3-1-2 yang mana 1 di 1 dengan 3-nya di di crossover menjadi 3-1 ya ada lagi kromosom 5 10 antara kromosom 5 dan 10 kemudian populasi baru terbentuk seperti di tabel 5 populasi baru kalau di buku komputasi dia nulis algoritma genetika seperti yang kamu buat gitu ya algoritma benar ya ada begin ada end prosedurnya gitu terus terus yang dibawanya sudah aplikasinya pakai apa itu UML apa sih UML pakai diagram kurang tahu nggak ada yang bilang kepanjang UML apa pakai program gitu ya activity diagram diagram prediksi oke lah terus bawahnya apa coba lihat kesimpulannya oh nanti ada gitu menampilkan halaman untuk tesnya terus mungkin jadi semacam aplikasi coba lihat kesimpulannya oh iya dia buatnya sampai disebutin kan aplikasi prediksi buta warna berbasis mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan prediksi buta warna karena hanya dengan memberikan input berupa sifat orang tua dan jumlah anak maka masyarakat dapat mengetahui hasilnya kemudian pemilihan smartphone berbasis android menjadikan aplikasi prediksi buta warna menjadi salah satu aplikasi yang use friendly dan dapat menjangkau banyak kalangan masyarakat kemudian implementasi algoritma genetika untuk prediksi buta warna mampu memberikan hasil prediksi yang lebih optimal oke jadi kita ngetes sendiri gitu ya dengan sifat orang tua iya sih ya dulu kalau dulu saya ingetnya zaman dulu belajarnya kalau orang tuanya buta warna anaknya buta warna ya bener apa enggak tahu iya bu ada bu enggak tahu kalau sekarang ya saya selesai waktu SMA dulu gitu belajarnya karena juga ada keluarga yang begitu ya bapaknya buta warna anaknya juga buta warna memang buta warnanya ternyata bukan gini bukan enggak bisa lihat merah dengan biru bukan dia enggak bisa bandingkan beragam biru gitu loh biru-biru yang kehijauan gitu saya dulu bayangin gitu enggak bisa melihat merah dengan kuning masa enggak ternyata warna turunan-turunannya yang enggak jelas oke thank you Nur Afni terus Mutasha habis ini siap-siap Melinia era 3 ada ya Melinia siap-siap ya presentasi game udah nampil enggak bu kelihatan kan bu jurnalnya kelihatan judul GBI optimasi penjadwalan mata pelajaran pada kurikulum 2013 dengan algoritma genetika representasi kromosomnya yang digunakan dalam optimasi penjadwalan mata pelajaran NSM Negeri 3 Surakarta dibagi menjadi dua yaitu pertama mempresentasikan program 6 semester dengan panjang kromosom 748 sedangkan segmen kedua mempresentasikan program 4 semester dengan panjang kromosom 86 representasi kromosom menggunakan representasi permutasi kromosom dengan panjang 748 mempresentasikan total pembagian mengajar seluruh guru pada program 6 semester dengan panjang 86 mempresentasikan total pembagian mengajar seluruh guru pada program 4 semester program 4 semester reproduksinya crossover bentar, 7.48 itu jamnya ya? iya bu, total jamnya, jam belajar lah ya iya crossover yang dilakukan pada semua bagian program 4 semester dan 6 program sebelum dalam komosom atau tiap individu proses crossover menggunakan metode one cut point mutasi, proses mutasi dilakukan pada semua bagian program 4 semester dengan program 6 semester dalam komosom atau tiap individu, proses mutasi menggunakan metode reciprocal exchange dengan titik tukar yang ditentukan secara asak pada program 4 semester maupun program 6 semester perhitungan fitnessnya ini didapat dari penalti terhadap pelanggaran batasan atau concern yang dilakukan seleksinya menggunakan metode elistim yang mana mengurutkan individu berdasarkan nilai fitness yang tertinggi kemudian memilih individu sesuai ukuran populasi untuk diproses pada generasi selanjutnya kalau mau cari-cari apa coba nanti dicari di google kalau ada topik ya oh dia buat ini ya ini pengujian dan analisisnya antarmuka itu yang inglesnya interface ya lucu jadi kalau ditranslate antarmuka kesimpulannya ya bu dia pakai apa dia pakai apa bilang gak ngambil bilang ajaknya pakai apa datanya ya bu kan kita pakai random number ya selected random number nya pakai apa selected random number gak ada ya dibilang kan dari kromosom terus kebawah kromosom dari jam oh program 6 semester itu berarti ada yang sekolahnya 3 tahun 4 semester itu yang sekolahnya 2 tahun gitu kan SMA nya itu kalau dulu akselerasi terus kebawah oh jadwal belajarnya pasti berbeda terus itu nama guru ya kelas porsi jamnya nah ini yang tidak enaknya dari jurnal ya dia tidak menampilkan data secara detail jadi kadang kita kesusahan kalau kita dapet jurnal kayak gini mau kita ikutin bingung kok langsung muncul angka ini langsung muncul angka itu mungkin bisa dilihat dari daftar pustaka daftar pustaka yang mana dia pakai terus tolong dulu ke atas tempat judul mumpung saya ingat di atas judul itu eh di bawah judul itu biasanya ada corresponding author nah itu kadang orang mau membantu lihat emailnya ada emailnya di atas lagi naik dulu sedikit lagi-lagi oke itu ada emailnya kan ada Radita Pratiwi 09 ada Imam CS ada Adhika Raputra jadi kalau kita kesulitan orang kadang mau kok membantu dia senang kalau ditutip jadi bentuk apresiasi kita penghargaan kita karena kamu bingung ya dia tadi kan sampai 86 nampilin cuma titik-titik langsung ke 86 kita pengen ngeliat file yang lengkapnya dia mau kasih kalau kita email seperti itu kayaknya kalau sekarang zaman sekarang email itu sudah sering dibuka lah ya ada notifikasi di HP jadi dia tahu kadang mau kok dia bantu kalau saya pribadi rata-rata ya sebenarnya orang sudah mulai senang kalau ada yang tanya boleh nggak nanya ini yang tahu kayak lengkapnya apa data lengkapnya dia mau nge-share jadi apresiasi kita kita buat nama dia dikutipan kita di tulisan kita nanti semakin banyak yang ngutip kan semakin bagus nanti gitu ya kalau misalnya mau cari-cari lengkapnya kamu boleh hubungin yang gitu ya paling karena yang paling buruk lah nggak ditanggepi ya sudah cari lagi yang lain gitu oke terus kesimpulan ke kesimpulannya Gaby masih terhubungka Gaby kesimpulannya berdasarkan penelitian telah dilakukan maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut gak usah semuanya bacain aja dibacain atau nggak menurut kamu kamu nggak beringkas ya kemarin ya dari tugas kamu kesimpulannya nggak nggak ya pokoknya pokoknya gini aja dia pakai inisialisasi promosom reproduksi nah reproduksi itu kemarin saya nggak ada bilang one cut point nah boleh dicari lah itu one cut point kalau ada yang tertarik ya ada reciprocal exchange itu boleh sama elitism tadi ya oke terus ada tuh di bawah solusi optimal yang dapat dari nilai fitness yang tertinggi berarti dia pakai nilai fitness tertinggi sehingga menghasilkan jadwal pelajaran tidak terdapat pelanggaran tau nggak pelanggaran itu maksudnya apa di sini tabrakan anak matematik ada angkatan bimbingan saya angkatan 2007 dulu pernah juga pakai algoritma genetika untuk penjadwalan itu jaman masih dikit ya mata kuliahnya ini udah banyak udah lama lagi nggak pernah ada yang pakai boleh juga kalau lagi cari topik ada yang tertarik gitu ya oke ukuran populasi terbesar seribu you know terdekat seratus ya itu dia ngerjain biasa ada lagi nggak bawahnya oke udah cukup terima kasih yuk yang tadi siapa tadi saya bilang tadi ya Melini ya tadi ibu bilangnya habisin Nabila ya Nabila siap-siap yuk silahkan Nabila sama Zikri Egi Pratama ya bisa nggak share-nya bu udah nggak kedengeran started screen sharing tapi belum muncul sih kalau di saya pakai HP laptopnya oke sama mata pelajaran juga oke oke nggak bisa ya yang sinyal ya Zikri dulu lah Zikri biar setam jadi nggak terlalu sore kita Zikri ada ada nih Muhammad Zikri Egi pertama ada bu iya kamu share lah maaf ibu tadi terkeluar bu dari bisunya bu sinyalnya nggak bagus saya suara kongkus putus coba lagi kalau mau coba ayo ayo Judul jurnal adalah optimasi penjadwal lahan ujian menggunakan algoritma genetika. Kromosom yang digunakan adalah mata kuliah yang diujikan. Pada inisialisasi kromosom, mata kuliah diurutkan berdasarkan ID dosen. Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan perhitungan nilai kos, fungsi fitness dan seleksi. Individu-individu dalam populasi telah terbentuk. Maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai fitness setiap individu. Perhitungan dilakukan dengan memberikan penalti untuk setiap aturan yang digunakan dalam penjadwalan. Apabila perhitungan fitness setiap individu dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah seleksi individu. Seleksi yang digunakan adalah seleksi roda roulette. Pada seleksi roda roulette, semakin tinggi nilai fitness, maka semakin besar kemungkinan untuk dipilih menjadi induk. Perkawinan silang. Perkawinan silang yang dilakukan adalah perkawinan silang satu titik. Pada perkawinan ini dilakukan dengan cara menukar nilai gen pada posisi gen yang sama dari kedua induk. Penukaran gen tersebut juga harus dilakukan pengecekan apabila individu baru yang terbentuk sesuai dengan aturan yang berlaku. Mutasi. Mutasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu random dan cara swap atau penukaran. Mutasi cara pertama adalah dengan menentukan dua gen yang akan dimutasi. Setelah itu nilai kedua gen tersebut direndam ulang untuk mendapatkan nilai yang baru. Pada cara kedua adalah dengan menukar langsung nilai dari gen. Pemilihan cara mutasi dilakukan secara random. Pembagian ruang. Pembagian ruang ini dilakukan setelah kelas matakulia yang diujikan menempati suatu waktu yang tersedia. Pada tahap ini dilakukan pembagian alokasi ruangan sekaligus dilakukan pengecekan jumlah peserta matakulia. Apabila jumlah peserta sesuai dengan kapasitas, maka pengecekan selanjutnya adalah penggunaan ruangan tersebut. Ruangan yang sudah digunakan, sudah digunakan kelas matakulia yang lain, pada waktu dan jam sama akan mempunyai nilai seratus. Dan jika belum nilainya nol. Datanya berarti dosennya ada berapa, matakulia yang ada berapa, ruangnya... Dosennya ada 53, matakulia yang 61, ruangnya 9, penugasan dosen 56. Berarti ada dosen yang ditugaskan 2 ya. Kombinasinya, generasinya 200, populasinya 10, perkawinan silang, pakai probabilitasnya 0,5, mutasinya 0,1. Generasinya banyak, itu 200. Dia pakai software ya. Pakai apa itu? Nggak dibilang software-nya, Bu. Coba, ke atas nggak ada yang bilang ya? Nggak ada, Bu. Itu kayaknya pakai pom for Windows ya. Coba lihat dulu ke bawah ada nggak, ada yang bilang apapun ya? Nggak ada. Tampilannya benar kayak pom for Windows sih. Kalau nggak, puat ya. Tapi ada gitu. Enak juga ya, yang bisa masukin. Bisa tinggal masukin matriksnya itu. Oh nggak, dia buat sendiri ya. Dia buat sendiri itu. Tampilannya kok ada hari Seninnya. Bukan software. Sudah disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke. Generasinya hampir 200. Kemarin generasi 2 aja udah capek banget. Terus, ya makanya dia pakai gitu membangkitkannya. Ke bawah habis ya? Iya, ada. Analisa hasil apa? Oh itu generasinya ya. Dikasih warna tiap-tiap generasinya. Coba lihat kesimpulannya. 0,6. Oke. Dia nggak bilang Dapat dari generasi berapa ya. Udah, oke. Cukuplah. Terima kasih. Utami, Mifahul ya. Abis ini ya. Nabila udah bisa belum? Sudah join kah? Bisa share belum Nabila? Utami, kalau sudah bisa, Utami dulu aja. Ada Utami? Ada, Bu. Oke. Share lah kalau kamu udah. Abis ini, Ibnul Kamal ya. Memprediksi waktu dan biaya pengerjaan konstruksi. Artinya, dari sini saya ada ide, bisa juga pakai PET CPM, yang ngambil optimasi, pengantar optimasi kita, itu kan ada metode PET dengan CPM. Jadi sebenarnya bisa dibandingkan dua-duanya, pakai genetika atau PET CPM. Nah, coba, ayo, silahkan. Kedengeran belum, Bu, suara? Sudah kedengeran. Jurnal berjudul implementasi algoritma genetika untuk memprediksi waktu dan biaya pengerjaan proyek konstruksi. Ini, terus. Padap. Algoritma yang digunakan untuk membangun aplikasi yang dapat memprediksi waktu dan biaya pengerjaan proyek konstruksi adalah algoritma genetika. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 98,72 persen keakuratannya. Kromosom yang terdapat pada jurnal ini yaitu salah satu pekerjaan dari masing-masing proyek yang memiliki luas tanah dengan selisih lima angka dari luas tanah yang di input. Jurnal ini menggunakan... Hapinya terlalu dekat kayaknya. Apa, Bu? Utami HP kamu terlalu dekat dengan laptop, ya? Nah, oke. Terus? Jurnal ini menggunakan seleksi roda-rolet. Rollet-wheel ya, berarti. Terus ke bawah. Tidak usah baca lah, kita sudah tahu ya. Dari inisialisasi, cari fitness gitu ya, seleksi. Saya pengen lihat apa yang dikerjainnya, coba di hasil pembahasan. Tahapan genetika kan semua sudah tahu ya, daripada diulang-ulang. Dia yang jadi kromosom tadi apa? Proyeknya. Sudah lagi nggak ke bawah? Rencana anggaran biaya. Oh, terus ke bawah lagi? Proyek sistemnya. Maka kerjainya digambar dalam bentuk flowchart. Terus proyeknya. Oh, dia nggak sebut ya nama-nama proyeknya apa gitu ya. Itu pakai seleksinya. Itu ya ada ya? Ya, Bu. Herabim proyeknya. Apa? Rumah ya? Rumah. Lantai satu dengan lantai dua. Tipe-tipenya juga beda. Oke, itu proyeknya. Terus? Oh, itu dia dapat tuh nilai fitnessnya. Dia cari gitu ya. Dapat fitness relatif, fitness kumulatif. PK itu yang kita belajar fitness relatif. Kika itu fitness kumulatif. Terus? Sudah lo lihat ya kalau bahasa Indonesia. Sudah lo lihat. Seleksi. Oh, hasil cross-over gitu. Jadi dia pakai biaya ya. Ya. Mati nilai fitnessnya tuh apa? 1,033an tuh. Juta gitu ya. Ratusan juta gitu ya. Terus? Ini hasilnya. Dia ada pengujian keberhasilan metode. Ini bagus ya. Jadi melihat apakah algoritma genetika yang dipakai itu berhasil apa nggak. Coba ke bawah. Di tabel 6 tuh. Rumah satu lantai tuh ya. Ukurannya tanah bangunan. Hasil proyeknya sekian biayanya. Kalau pakai program. Oh, sama ya. Oh, berarti 100% gitu ya. Keakuratannya. Iya. Kalau proyek ya. Pakai per CPM. Yang critical path method. Yang pernah saya ngajarin di optimasi kombinatorial. Atau pengatur optimasi. Itu juga kan. Dia kan melihat kesesuaian antara real dengan paket per CPM. Sebenarnya bisa juga dibandingkan dengan genetika tuh. Kalau yang mau. Kalau punya dapat data. Kita nggak harus ngambil data yang on-site ya. Data-data orang. Kalau dapat lebih bagus. Kalau tidak artinya. Pakai data-data penelitian terdahulu boleh. Jadi kita santumkan. Kayak gini. Ini data-data tahun berapa ya ini? 2000. Barulah ya. 2000 berapa? 20 gini? 17. Oh, nggak lama ya. Kalau punya data-data kayak 2020, 2021. Boleh dipakai. Kesimpulannya apa? Berdasarkan hasil perancangan dan percobaan, dapat disimpulkan yaitu satu, aplikasi ini dapat memberikan output berupa hasil prediksi waktu dan biaya pengerjaan proyek konstruksi. Berdasarkan luas tanah yang di-input dan pemilihan kromosom. Kromosom yang dimaksud adalah salah satu pekerjaan dari masing-masing proyek yang memiliki luas tanah dengan selisih lima angka dari luas tanah yang di-input. Yang kedua, algoritma genetika dapat diimplementasikan pada sistem. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil output berupa hasil prediksi biaya dan waktu pengerjaan proyek menggunakan algoritma genetika dengan presentase keakuratannya sebesar 98,72 persen. Oke, oke. Terima kasih. Hidno, sudah? Sudah, Bu. Oke. Habis ini, ini ya, Karina Firah Rahman. Itu simpat jerniling ya, Karina, ya. Baik, Bu. Sebelumnya, apakah jernalnya sudah kelihatan, Bu? Kelihatan. Jernal ini optimasi distribusi barang dengan algoritma genetika. Nah, implementasinya user interface terdiri dari enam halaman. Yang pertama, halaman data produk, menampilkan data produk. Yang kedua, halaman data kendaraan, menampilkan data kendaraan. Selanjutnya, data permintaan, menampilkan data permintaan yang tersimpan. Ada data jarak, pemrosesan, digunakan untuk memasukkan parameter algoritma genetika dan menampilkan hasil pemrosesan. Yang keenam, halaman detail perhitungan. Pada halaman ini akan menampilkan hasil promosom yang terbaik dari setiap generasi. Oh, dia bikin software lah ya, bikin programnya. Jadi, idenya sih bisa dipakai untuk apa tadi? Pengangkutan barang ya? Distribusi barang, Bu. Jadi, nanti kalau di program linier bisa di-compare dibandingkan dengan yang si transportasi itu loh. Ada kan notebook store, nerd lah, stepping stone, itu boleh dipakai. Ya, kalau lagi perlu data bisa cari data-data itu juga. Ada tuh bimbingan Ibu Evi Yuliza kan yang tentang transportasi. Saya baru-baru bahas. Dia pakai gitu, kamu pakai yang genetika kalau misalnya ada yang mau ya. Oke, terus, mana lagi? Hasil dan analisa pengujian ukuran populasi. Ukuran populasi yang akan diuji adalah 10 sampai 160. Pengujian dilakukan sebanyak 10 kali dengan generasi 250, CR 0,4, dan MR 0,6. Tipe mutasi yang digunakan adalah 30% segmen 1, 30% segmen 2. Itu kita ya yang menentukan tipe mutasi, karena beda-beda setiap kasus. Terus, terus. Jadi grafik ini bisa dilihat kalau ukuran populasinya 140. Terus, berapa generasi sih? Generasi yang akan diuji 25 sampai 200. Pengujiannya sebanyak 10 kali. Ukuran populasinya 140. Oke, banyak ya. Beda-beda ya. Itu ada lagi tuh. Berdasarkan grafiknya, generasinya sebanyak 50 jadi. Ada yang sampai 200, dia potong-potong berarti ya. 75 sampai 150, 150 sampai 200. Oke. Enggak usah, enggak paham gitu. Kejap bawahnya. CRMR. Kesimpulannya coba. Kesimpulannya berdasarkan hasil uji coba parameter algoritma genetika pada permasalah optimasi distribusi barang. Dapat kesimpulan, algoritma genetika dapat menyelesaikan permasalahan optimasi distribusi barang dalam meminimalkan biaya distribusi. Parameter terbaik dengan rata-rata nilai fitness tertinggi yang didapat dari hasil pengujian adalah jumlah populasi 140, banyaknya generasi 50, cross-over rate-nya 0,4, dan mutasi rate-nya 0,6. Untuk mengkonsolusi dari permasalahan optimasi distribusi ini, menggunakan perhitungan nilai fitness yang diperoleh dari total biaya yang dikeluarkan dalam proses distribusi dan total sisa muatan truk. Oke. Oke, thank you. Karina, saya mau lakukan aniling. Sama juga ya, baru 7 orang gini ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum. Oke, sudah. Sudah-sudah. Jadi, untuk jurnal yang saya ambil yaitu judulnya Implementasi algoritma simulated aniling pada penjadwalan produksi untuk meminimasi make-spend studi kasusnya di PT Gateramapan, Karang, Peloso, Malang. Ini jurnalnya tahun 2015, penulisnya itu Hafid A.S. Ridik Sugiono Ceria dari Universitas Brawijaya Program Studi Teknik Industri. Untuk tujuan penelitian dari jurnal yang saya ambil yaitu penerapan simulated aniling digunakan sebagai acuan dalam penjadwalan seluruh job yang dapat meminimasi make-spend. Dengan begitu, proses produksi dapat berjalan lebih optimal dan juga penggunaan jam lembur dan shift tambahan dapat diminimalisir. Untuk subjek penelitiannya sendiri yaitu PT Gateramapan, Karang, Peloso, di Malang. Untuk metode penelitian yang digunakan, menggunakan algoritma simulated aniling untuk penjadwalan dan metode shortest processing time untuk jadwal inisialisasi. Langkah penelitiannya yang pertama adalah tahap awal yang terdiri dari studi pustaka, studi lapangan, identifikasi masalah, perlumusan masalah, penentuan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu tahap pengumpulan data yang terdiri dari data order, data jumlah, dan jenis komponen, data jumlah mesin, proses produksi, WS, Vekom, dan waktu pengamatan. Selanjutnya ada tahap penggunaan data yang terdiri dari atas pengujian keselagaman data, pengujian kecukupan data, menghitung waktu normal dan waktu baku proses, menghitung waktu penyelesaian setiap komponen dalam workstation Vekom, memberikan urutan pengerjaan komponen setiap job menggunakan metode simulated aniling dengan jadwal inisialisasi dengan jadwal inisialisasi menggunakan metode shortest processing time. Selanjutnya yang keempat itu ada tahap analisis data, dan yang kelima itu ada kesimpulan dan saran. Untuk hasil penelitiannya, perbandingan urutan pengerjaan berdasarkan master plan dan algoritma simulated aniling dapat dilihat pada tabel 9. kemudian hasil perhitungan menunjukkan bahwa penjadwalan berdasarkan algoritma simulated aniling menghasilkan maxpan seluruh job lebih baik daripada maxpan yang dihasilkan dari penjadwalan perusahaan. Maxpan yang didapatkan dari penjadwalan perusahaan yaitu sebesar 4.103,2 menit, sedangkan maxpan dihasilkan dengan algoritma simulated aniling yaitu sebesar 3.796,2 menit. Dengan demikian, algoritma ini menghasilkan 307 menit lebih baik. Dapat dilihat pada tabel 10 yaitu perbandingan maxpan antara shortest processing time dengan simulated aniling. Kemudian kesimpulannya itu bisa dilihat bahwa penjadwalan menggunakan algoritma simulated aniling menghasilkan maxpan sebesar 307 menit lebih baik daripada penjadwalan perusahaan. Ini jurnal yang saya ambil. Jadi, kalau tidak ada di teknik informatika, teknik industri itu banyak ya. Yang optimasi itu banyak sekali di teknik industri. Kalau kamu cari yang di matematik jurnal, nanti kamu keluarnya analisis aljabar. Karena kalau di luar, orang itu menganggap matematik itu yang pure math ya. Kalau kita kan applied, jadi cari di teknik industri juga banyak memang. Kalau ngeklik jurnal optimasi, pasti banyak inggris yang keluarnya. Kalau di Indonesia ya teknik industri, teknik informatika ya. Oke, terus. Mixpan itu apa sih? Buat apa? Mixpan. Pokoknya intinya dia tuh nyari ini bu. Buat-buat panci gitu ya? Bukan. Pen-pen panci bukan ya? Bukan. Ya, pokoknya buat-buat gitu lah ya. Ada bel air. Saya nggak tahu. Oke. Ini kalau di sini sih ada meja, pintu, gitu-gitu, Bu. Oh ya, ada TV rak gitu. Oke. Terus di sini nggak ditunjukin cara penghitungannya juga, Bu. Iya lah, karena dia kalau jurnal itu kita dibatesin. Iya. 7-8 halaman, nggak bisa banyak. Itu makanya saya bilang kalau tertarik silahkan coba dihubungi orang-orang itu. Dia suka sih, biasanya ditanya, decide. Saya suka kalau tulisan saya decide orang. Menambah credit point. Kita punya namanya H-index ya. H-index itu jadi berapa banyak orang yang mencintasi tulisan kita. Jadi kalau orang tanya ya, kalau kita nanti punya tulisan, silahkan ditanggepin gitu loh. Kayak kamu kan bingung. Kamu nanya dengan ini punya saya. Nanya saya, harusnya saya menanggapin. Seperti itu. Dan balik-balik lagi keterbatasan waktu dia ya. Males atau nggak untuk menjawab. Kayak kita lah kalau temen nanya, kalau kita punya kerjaan, males lah. Menggubrisnya. Di mana-mana, algoritma heuristik itu menghasilkan solusi yang selalu lebih baik daripada solusi awal. Biasanya seperti itu. Tapi di kasus tertentu, bimbingan saya tahun 2011 pernah melakukan ternyata hasilnya lebih jelek. Jadi boleh nggak? Nggak ada yang salah dengan kerjaan kita ketika kita melakukan penelitian skripsi, hasil kita lebih jelek. Jadi akuilah bahwa hasil kita lebih jelek daripada hasil sebenarnya gitu loh. Karena kita memang nggak tahu. Makanya kita nggak tahu kita melakukan penelitian gitu. Jangan karena hasilnya jelek, kamu ngaku. Pokoknya algoritma saya ini bagus loh, efektif. Menghasilkan solusi yang lebih bagus. Nggak. Kalau nggak, jawab tetap nggak. Buat aja di kesimpulan dengan analisisnya seperti itu. Bukan gagal. Kerja kita nggak gagal, kita ngerjakan stepnya sama, tapi ternyata pakai metode ini tidak cocok. Jadi jangan dipaksakan. Ternyata metode ini nggak cocok loh untuk kasus ini gitu. Selama ini kayak misalnya genetika kan bagus banget tuh untuk penjadwalan. Kalau ternyata pada kasus tertentu dia nggak cocok, ya udah bilang. Tadi kan ada algoritma genetika untuk transportasi barang. Ternyata pas kita juga transportasi barang, di kita, di kasusnya jelek pula datanya. Tambah jauh jaraknya. Yaudah, jawab aja gitu. Realnya jangan diganti lagi ya. Boleh itu, nggak masalah. Oke, udah cukup dulu dah ada ini. Udah cukup lama. Udah seratusan menit. Ketemu lagi selasa depan. Selasa depan tentang Particle Swamp Optimization ya. Jadi, saya ada lagi nggak dikit ya. Ini ya non-linear programming ya. Ini contohnya. Keluar nggak PPT saya? Keluar nggak? Ini tambahan aja saya dapet dari buku OR ya. Kalau mau dipakai ini self-trial solution-nya. Intinya tadi kerja-kerja simulated annealing itu ya. Itulah, pakai random. Nanti dia pakai bilangan ajak gitu ya. Ini kalau mau pakai Excel Function ya. Nom in random. Kalau pakai nilai norm ya. Kalau nggak pakai random biasa juga bisa. Kita lanjut lagi. Nanti minggu depan saya ngajarin PSO. Sama kita lanjut lagi yang belum-belum ini. Oke, dari tugas itu nanti ke saya mau pakai NTR. Dari ambil dari situ aja NTR-nya. Karena kalau dikasih kasus nggak bakal selesai berjam-jam. Kalau 10 generasi aja berapa? Jam. Tapi kalau ujian tengah semester kita ada tertulis nanti. Gitu ya. Oke, jadi pastikan. Yang belum submit tadi saya open lagi. Jadi biar nggak late saya open sampai besok ya. Saya open sampai besok jam 12. Tadi ada yang belum submit simulated annealing kan. Silahkan di-submit lagi kembali. Ibu maaf, Bu. Sebelum gabung. Untuk submitnya itu digabung atau dipisah, Bu? Digabung. Digabung aja. Jadi tugas kedua. Oh, kalau mau pisah. Kamu kan bisa dua kali submit ya. Iya, Bu. Dipisah boleh. Maksudnya di tempatnya si rumahnya tugas kedua itulah. Jadi nggak nyecer kemana-mana. Kalau yang sudah pisah silahkan. Yang mau digabung juga silahkan. Terima kasih, Bu. Oke, yaudah ya. Cukup ya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.